hai 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 kotor banget guys tuh lihat tubuh Hai kotor semua ini harus diganti ini tuh lihat dah kotor semua hai 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 oke guys kali ini kita akan bersihkan yaitu akuarium yang berisi ikan toman monster beratnya sekarang sudah kurang lebih 2,5 kg Nah kita bersihkan akuariumnya tanpa mengeluarkan ikannya seperti apa dan bagaimana caranya agar aman ini ini dia tak terlihat ya hai 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 ini sudah kotor banget jadi untuk bersihkan di bagian dalam itu kita menggunakan spon ya di spon untuk membersihkan dalam tapi bagaimana kira-kira tangan kita nanti dimasukkan atau enggak dan kira-kira aman atau enggak ikannya yang ada di dalam akuarium Nah seperti apa seperti ini caranya Hai ke langsung kita masukkan kita gosok-gosok seperti ini ini kita bersihkan di bagian dalamnya kita bersihkan aja supaya lebih bersih Hai apa kira-kira ikan toman ini mau nyerang mau guys tapi dengan kita harus membaca posisi dia saat menyerang seperti apa kita harus mengerti dulu ikan ini maunya seperti apa tipe seperti apa dan saat dia mau dibersihkan atau enggak Hai kita bersihkan semua bagian dasar-dasarnya kita kosong ya seperti ini buat dia supaya tidak merasa terancam tapi kalau yang belum terbiasa di rumah itu jangan pernah melakukan seperti ini guys karena ini berbahaya sekali karena setiap ikan tuh karakternya beda-beda ya jadi kita memang harus lebih sangat berhati-hati kalau sejak satu gigitnya aja dari ikan toman ini bisa mengakibatkan tangan kita sobek-sobek guys nah seperti ini kira-kira ikan ini mau dipegang enggak ya coba ya cek ya seperti ini nah tuh aman menyerah nggak ternyata aman guys dia tahu siapa tuannya yang biasa membersihkan rumahnya guys nah seperti itu kita bersihkan pelan-pelan seperti ini kalau kita pegang juga enggak apa-apa nah tuh aman kan nggak apa-apa kan kita pegang padahal ikan ini hasilnya gantes banget loh kalau pas kita kasih makan wuh gila rasanya ini udah lama juga kita kasih makan udah hampir empat hari tapi dia tahu posisi lah ini Hai jadi saya lakukan kalau membersihkan kayak ini kan juga dipegang seperti ini guys nah tapi cara kita menggangi juga jangan sampai terlalu terancam ya ya mau jijik kita bersihkan aja seperti ini kosok-kosok-kosok-kosok-kosok-kosok kita bersihkan semua setelah itu ini kita sedut airnya pakai selap nah pakai selaput ini ini sampai bersih sampai habis total nah nah enak nah nah enak 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 hai 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 jadi ini kita bersihkan langsung di bagian dasarnya itu semua kotoran-kotoran yang udah lama banget ini kurang lebih seminggu karena ini nggak pakai filter jadi dia lebih cepat kotor ya Hai karena kebetulan filternya lagi rusak Hai tapi sebenarnya kan nomor ini pakai filter tuh gimana sih pakai filter sama tidak itu sebenarnya ikan nomor ini enggak enggak masalah ya tapi filter ya tapi kalau tidak pakai filter itu dia akan cepat kotor jadi harus memang rajin-rajin membahasikan aja kalau yang tak pakai filter tapi kalau saya sarankan teman-teman pakai filter deh tapi kan ini gitu juga setiap makan habis makan banyak itu langsung dia kotorannya keluar semua guys jadi memang harus rajin-rajin kalau enggak pakai filternya harus rajin membersihkan air akuariumnya kita bersihkan terus kita habiskan ikan toman ini bobotnya udah sekitar dua setengah kilo guys ya udah besar dengan akuarium ini ketebalan aku remnya hanya cuma 5 mili tapi tidak disarankan untuk ikan-ikan yang baru dapet ya ikan-ikan yang belum terbiasa di akuarium karena kalau dia pola dikit aja ngulet bahasa besarapnya ngulet itu bisa pencang akuarium yang 5 mili tipis banget masalahnya Ayo kita berani naruh di sini karena kita udah tahu karakter ikannya seperti apa dan dia udah menguasai tempatnya atau teritorialnya jadi dia kalau mau ngubung-ngubung ngukat oket itu dia tahu udah kita bersihkan lagi Nah kalau di konten maman Rizal ini Rizal Fish Itu dia lebih Kedekatan dengan ikan-ikan predator Bukan tentang keganesannya Kalau keganesan ikan toman itu dari alamnya juga memang sudah Ganas Jadi bagaimana caranya supaya dia itu Jinak sama kita Kalau buat ikan ini ganas itu gampang banget Cuma yang buat ikan itu jinak Itu yang susah Terima kasih atas dukungan Anda Nah ini sedikit lagi sudah mulai habis airnya Tinggal segini lagi Jadi Kalau udah tinggal segini ini kita biarkan nih kan Jangan kita olah-olah lagi Tauannya dia berontak ya Kita biarkan sampai habis sendiri airnya Dan nanti langsung kita isi terus Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda Nah mudah-mudahan ikannya gak berontak Itu dikit lagi udah mulai kering ya Tinggal dikit lagi Itu kita biarkan aja Nanti mungkin dia agak sedikit turun Terima kasih atas dukungan Anda 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 Supaya dia gak begitu berontak ya Tuh Nah Saat seperti ini jangan Pernah kita senggol dulu Jadi kita biarkan aja Sampai dia terisi dengan penuh Supaya gak berontak Caranya seperti itu guys Kita isi Kita isi Dan nanti mulai terisi penuh Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda Dan akhirnya kita ganti dengan yang baru Dan ikannya Mudah-mudahan Makin tambah sehat Nah bubutnya mungkin tambah terus ya Soalnya makannya banyak banget ini Ini lagi kita pikirkan untuk Pergantian tanknya Ini udah Gak layak sebenarnya Ini Lebar 40 Panjangnya 1 meter Dan ikan ini udah panjang 55 cm Jadi untuk mutarnya udah agak susah Tuh Tuh Bobotnya kan Wah lebar banget kan Coba kita lebih dekat Buh mantep ganteng banget Ganteng sehat Nah ikan kita udah mulai bersih semuanya Airnya udah bening Dan ikannya mulai seger lagi tuh Dengan Posisi rumah yang bersih Tuh Mantap Oke Terima kasih atas dukungan Anda